Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya Semoga di kesempatan sore hari ini ya Kita dan telah-telah kita senantiasa diberi kesehatan Dan tentunya juga senantiasa diberi kelancaran Nah untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan Ini adalah momen masa peralian ya Malakala kemarin dari musim kemarau Ini kita mau masuk ke musim penghujan Nah ini ya biasanya di dalam usaha ternak endok itu Pasti ada impas negatifnya Makanya untuk mengantisipasi ya segala sesuatu Kemungkinan buruk ya yang bisa saja terjadi Kita selaku peternak endok ya Harus bisa mencari solusi atau antisipasi tersebut ya Dengan berbagai cara yang intinya untuk kebaikan usaha kita Nah kalau di kandang kami ini ya rekan-rekan semuanya Sudah saya sampaikan bahwasannya kita memang Selain vaksinasi ya Kita memberikan pakan untuk endok-endok kita ini Dengan pakan alternatif yang fungsinya adalah untuk kekebalan atau meningkatkan imunitas Nah kalau kandang kami ini Yang jelas ya Menggunakan pakan daun mengkudu ini Yang kadang-kadang kita campurkan ya Kedalam pakan yang mana untuk fungsi dari daun mengkudu ini Memang sangat bagus sekali untuk masalah kekebalan ya Selain masalah untuk produksi telur dari endok-endok kita ini Daun mengkudu memang mempunyai fungsi yang hampir sama dengan daun pepaya Nah selain untuk masalah daun mengkudu ini ya Sudah saya sampaikan juga Bahwasannya kita memang menggunakan pakan asula Kadang-kadang memang kita selingin juga dengan daun pepaya ya Yang mana agar untuk masalah imunitas dari endok-endok kita ini bisa senantiasa stabil Kemudian juga ya Agar untuk masalah kekebalan lagi ya Menghadapi cuaca yang ekstrim ya Atau mungkin peralik ini Kita memang biasanya menggunakan jamu probiotik Jamu probiotik ini kita gunakan ya Untuk perawatan harian dari endok-endok kita Bisa kita lakukan ya Dengan mencampurkan jamu probiotik ini ke air ya Yang mana air tersebut kita gunakan untuk mengaduk pakan Setelah itu juga untuk jamu probiotik itu ya Bisa kita berikan langsung ke tempat minum ya Yang mana memang agar untuk endok-endok kita ini Senantiasa bisa sehat dan senantiasa terhindar dari masalah penyakit Kemudian juga untuk anda kami ini ya Memang sudah sering ya kita sabar mula Kita menggunakan garam ini Yang mana garam ini mempunyai fungsi ya Sebagai penguat tulang ya Atau sebagai sumber kalsium Agar untuk endok kita ini bisa terhindar dari masalah kelumpuan Nah menghadapi cuaca yang luar biasa ini ya kawan-kawan Kemarin juga untuk imbas produksi dari kandang kita ya Manakala di musim kemarau yang panas kemarau itu memang mengalami penurunan Hal ini tentunya juga efek dari panas ya Yang mana kita menggunakan pengeraman alami Banyak sekali telur-telur kita ya Yang kopior ini Yang tidak kuat meletas sampai pada waktunya Nah hal ini juga Memerlukan Kita ya Bagaimana mencari solusi Agar untuk hal tersebut Tidak sering terjadi Tapi ya itu tadi ya Adik-adik kan Walakala kalau ini berkaitan dengan cuaca ya Memang kita agak sulit untuk menantisipasi permasalahan yang ada Nah kemudian juga ya Untuk rekan-rekan semuanya ini Sebagai pengingat saja ya Biasanya di musim seperti ini juga Akan banyak sekali Perdatangan yang namanya virus Silahkan Lakukan untuk penyempatan kandang kita ini ya Dengan antisep atau baikin ya Kalau kami Yang tujuannya adalah untuk menjaga kandang kita ini Nantiasa bisa steril Nah kemarin juga Kita dapat jabri ya Dari salah satu rekan kita Yang beliau ini bercerita mengenai masalah Kandangnya itu terkena virus mata biru Nah makanya Untuk rekan-rekan semuanya ya Kita harus betul-betul bisa antisipasi Dan jangan menanggap sepele ya Dengan adanya perubahan cuaca seperti ini Kalau tidak ingin Kedepannya untuk endok-endok kita ini Akan babah semuanya ya Dikarenakan Saya berbicara seperti ini Sesuai dengan apa yang pernah kita alami Kita dahulu kalaupun sama ya Karena terlena dengan keadaan endok yang kita kira sehat Kita mengapikan yang namanya perawatan harian Nah pada akhirnya juga Satu kandang itu ya Bablah semuanya Dan kita pun harus mulai dari nul kembali Nah untuk rekan-rekan semuanya ya Terkhusus untuk yang pemula ini Lakukanlah yang namanya Pemberian vaksinasi Jangan berteriak-teriak Untuk endok kita Terkena mata biru ya Bagaimana cara pengobatannya Tapi kita memang mengapikan yang namanya pencegahan Yang perlu diketahui juga Bahwasannya yang namanya virus mata biru itu ya Rekan-rekan Selama ini dan sampai saat ini ya Pengatauan kami Untuk masalah obatnya Itu tidak ada Nah adanya kita memang Hanya melakukan pencegahan Nah barangkali ketika endok kita ini ya Sudah terkena virus mata biru Dan kita obati Kok bisa sembuh Itu dikarenakan memang faktor imunitas Dari endok-endok kita ini memang sedang bagus Nah untuk membentuk kekebalan tubuh ya Atau imunitas ini Makanya kita memberikan yang namanya vaksinasi Dan juga pemberian jamu probiotik Serta menganticipasi hal-hal lain Yang mungkin bisa datang dari luar kandang Hindari pemberian barang baru ya Sebelum kita mengetahui ya Untuk masalah kualitas Dan jangan lupa harus kita karantina terlebih dahulu Nah tujuannya Agar untuk endok yang baru kita beli itu ya Terkena atau ada indikasi penyakit Kita harapkan nanti tidak menular ke endok-endok kita yang lain Nah mungkin ya itu ya Sedikit yang bisa kita sampaikan ini untuk rekan-rekan semuanya Dan ini hanya sekedar pengingat saja ya Bahwasannya konsep atau pencegahan dari masing-masing peternak itu Tentunya selalu berbeda Tapi yang saya sampaikan itu tadi ya Adalah versi dari kami Yang tentunya juga sesuai dengan apa yang pernah kami alami Tetap semangat ya untuk semuanya Dan semoga saja untuk usaha kita ini ke depan Bisa semakin berkembang Dan tentunya juga bisa semakin menghasilkan Satu pesan saya lagi ya Jangan terlena dengan kondisi endok kita yang kita kira sehat ya Tapi mengapikan dengan adanya perawatan harian yang maksimal Dikatakan itu tadi ya Namanya virus itu tidak kulun-kulun dulu ya Tentunya juga apabila kita sudah terseran Atau terkena yang namanya virus ya Tentunya juga akan berimbas yang negatif pada usaha kita Tetap semangat untuk semuanya Ayo ternakin kepenak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!